Setelah diguyur hujan deras semalaman, puluhan rumah warga Muara Enim terendam banjir. Meski tidak ada korban jiwa, namun cukup mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan di Jalan Kartini, Kelurahan Pasar 2, Kecematan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada Rabu 8 Mei. Dari pengamatan dan informasi yang dihimpun di lapangan bahwa hujan mulai mengguyur kota Muara Enim dari sore hingga pagi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Sriwijaya Pos, Ardhani. Silakan rekan Ardhani. Baik, memang dalam beberapa hari terakhir kota Muara Enim khususnya, selalu diguyur hujan deras, bisa berapa jam atau malaman. Akibat hujan eksisitas ini tersebut telah menyebabkan beberapa pemukiman, terutama yang berada di titik-titik terendah, mengalami banjir. Seperti yang berada di Jalan Kartini, Kecematan Muara Enim, Pasar 2, Kecematan Muara Enim, dan beberapa titik terendah di Kota Muara Enim, maupun desa-desa yang di sekitar Kecematan Muara Enim. Akibat hujan deras tersebut menyebabkan selain perumahan warga yang ternam banjir, juga sempat memutus jalan. Baik itu jalan potensi, maupun jalan nasional, serta jalan sahabateng. Dengan kedalaman air sekitar setengah meter. Akibat banjir tersebut sempat menyebabkan berapa jam mobil harus berhenti, karena dikhawatirkan mogok atau terbawa arus oleh banjir. Seperti yang dialami oleh Hidayat, warga Jangan Kartini, Kecematan Muara Enim, bahwa kondisi hujan tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun di Kota Muara Enim. Namun pada saat kejadian tersebut, kebenaran hujan mulai dari sore hingga malam. Sekitar pukul tiga, kebetulan dia terbangun dan melihat air sudah memasuki rumah yang kedalaman sekitar satu meter. Akibat air tersebut, dia terpaksa tidak tidur atau bergadang, karena harus memindahkan perabotan rumah tangga atau kendaraan. Roda dua, mempunyai roda empat ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu juga, dia terpaksa melakukan evakuasi warga ke atas rumah. Nah, kebetulan rumahnya dua tingkat, terpaksa berapa warganya terletak di atas rumah. Menurut Hidayat, bahwa penyebab banjir tersebut, kemungkinan selain intensitas hujan memang tinggi, juga ada kenyataan kedangkalan. Yang ini anak sungai, sungai Aur, menurutkan anak sungai Lematang, itu menjadi penyempitan. Selain itu, banyaknya sampah yang menyebabkan air tidak lancar. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah atau pihak terkait untuk melakukan normalisasi sungai yang lebih baik kembali atau secara rutin menerima setiap tahun sekali. Selain itu juga melakukan meninggikan badan sungai yang berada di pinggir kiri dan kanan sungai, serta melakukan perbaikan jembat-jembatan yang dikondisikan selalu menghambat air. Karena setiap tahun, permasalahan ini selalu mengandungi warga dan benar-benar sangat mengganggu aktivitas warga. Itu saudara yang saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Ardhani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.